Hai semuanya ketemu lagi dengan aku Icah Jadi setelah sekian lama aku gak bikin video Dan kali ini aku bikin video Yang menurut aku ada beberapa permintaan Dari kalian semua Tentang sun protectionnya dari Emina Yang kebetulan juga produk Emina itu Adalah viewers Terbanyak aku Selama aku menjadi Youtuber Yang termasuk sangat baru sekali Kayak gitu Kalian bisa simak Mungkin bisa cari Video aku karena belum terlalu banyak Kalau buat di scroll kayak gitu Itu viewersnya lumayan kayak gitu deh Oke jadi Ada yang masuk ke DM aku di Instagram juga Mereka pengen aku nge-review gimana Sunblocknya atau sun protectionnya Dari punyanya Emina Nah jadi Tadi setelah aku mandi Aku itu langsung pake Jadi ini posisi aku udah pake Produk dari Emina Sun protectionnya gitu Dan kebiasaan aku Kalau aku gak ada acara Gak ada Misalkan pergi-pergi Kondangan Atau mau pergi yang sesuatu yang spesial Kayak gitu Sehari-hari Aku itu jarang banget Yang namanya pake bedak Gak tau kenapa Aku kurang suka Jadi yang aku pentingin itu Biasanya pelembab Kemudian Sunblock Jadi sunblocknya mau merk apapun Intinya Aku tuh kayak wajib banget pake sunblock Kemudian pake alis Kalau aku gak males Pake alis Kalau aku males Yaudah biasa aja Terus Pake lip gloss Atau pake Lipstick Kayak gitu Kalau enggak Yaudah pake lip balm Kayak gitu aja Kemudian Pake Lampu sen Jadi pake Blast on Tapi yang bentuk krim Oke tapi kali ini Aku bakal ngebahas Khusus buat Sun protectionnya Dari Emina Jadi yang kayak gini Karena dia cuma punya satu jenis Jadi gak ada Ya rata-rata Kalau sunblock itu kan Gak ada kulit kering Kulit berminyak Kecuali mungkin Kalau kita pergi ke dokter Itu kan ada untuk kulit sensitif Untuk kulit berjerawat Dan lain-lain Kayak gitu Oke Langsung aja Ke pembahasan Harganya Aku beli di salah satu Daksor Itu harga aslinya Adalah Rp29.000 Kemudian pas lagi ada Discount Discountnya itu Aku lupa berapa persen Pokoknya Discountnya itu Rp5.500 Jadi totalnya Harga asli ada Rp29.000 Kemudian di discount Jadi Rp23.500 Rp500.000 Begitu saudara-saudara Nah Kita Lihat teksturnya Jadi aku bakal Ini disini Nih Dia warna-warna krem Kayak gitu Jadi mas Mari kita lihat Biasanya Di sunblock itu kan Kita bakal Ngeliat Ini white cast Gak sih Karena kebanyakan Sunblock itu kan White cast Kayak gitu Tapi kalian bisa lihat Ini ini Mengingatkan aku Akan salah satu produk Jadi ini nih Gak white cast Yang sunblock Atau SPF Seperti biasanya Pokoknya sun protection Seperti biasanya Kayak gitu Jadi ini nih Ngingetin aku Pasti kalian juga setuju Sama Biore UV Jadi biore yang Sunblock itu Jadi kan dia juga Bentuknya Ciup kayak gini Kemudian Warnanya Hampir-hampir sama Bahkan kayaknya sama Jadi aku kepikiran Nanti bakal Bikin Emina Yang sun protection Versus Dengan biore UV Itu Tapi kali ini Aku bahas khusus Untuk sun protection Emina Jadi Intinya Dia gak lengket Jadi Ya biasa aja Bukan kayak Sunblock Yang kita tahu Yang White cast Kayak gitu Yang ada putih-putihnya Enggak Nah Jadi Dia Ya pokoknya Kalau aku ngerasa Ini kayak biore Gitu loh Terus Kalau aku cium Baunya nih Pas aku pake Itu juga Kurang lebih sama Dia itu Bau alkohol Tapi aku belum Baca nih Kandungan Ingredientsnya gitu Aqua Ethanol Oke betul Oke betul Dia ada Mengandung Polivinyl Alkohol Intinya berarti Ada alkoholnya Dia sama Baunya itu Bener-bener sama Dengan Aqua Yang biasanya Aku pake juga Kayak gitu Jadi dari teksturnya Kemudian dari Bau-baunya Dari warnanya Itu Plak-ketiplek Mirip Banget Sama Biore Aqua Nah Kali ini Aku mau nyobain Karena Jadi kalau aku Mau nyobain ini Aku tuh Tadi gak pake Moisturizer Pelembab-pelembab dulu Jadi aku langsung Pakein Sunblocknya Karena aku mau tau Tingkat Minyaknya itu Dia kayak gimana Gitu loh Jadi kalau udah pake Udah pake pelembab Udah jelas Pastikan Lembab ya Jadi ada minyak-minyaknya Kayak gitu Nah Tapi aku pengen Tau dulu Sebelum besok-besok Kan aku pake pelembab dulu Seperti biasa Baru pake Sunblock Nah Ini aku Pure Pake Sunblock Terlebih dahulu Kayak gitu Jadi Aku bakal Ada kegiatan Agak pergi-pergi Sedikit Pergilah Tapi bukan acara Kayak gitu Jadi Aku juga gak pake bedak Jadi Get ready with me Kalau everyday Kurang lebihnya Seperti ini Jadi aku tuh Cuman intinya Pake sunblock Kemudian Ali Terus Terus udah Kayak gitu Kebetulan Hari ini Aku pake lip matte Pake blush on Udah Oh iya Jadi aku pake sedikit Highlighter Kayak gitu Jadi Cuman di bagian sini Sedikit banget Intinya Aku mau tau Keseluruhan Nanti setelah 3 jam mungkin 5 jam mungkin Pertama gitu Jadi aku bakal Nge-review Gimana Seharian ini Ya Pokoknya Aku pake Yang sekarang Aku review Sun protection Dari Emina Jadi dia itu Ada tulisannya SPF 30 Oke Jadi dia Sun protection Dari Emina Ini ada SPF 30 Ada PA++ Jadi dari Emina Born to be Kalau disini sih Aku baca Jadi Sun protection SPF 30 PA++ Ini Emina sun protection Dengan SPF 30 Dan PA++ Memiliki tekstur ringan Iya betul Membantu Melindungi kulitmu Dari Sinar UV Di hari yang aktif Diperkaya Dengan Aloe vera Ekstrak Jadi menurut aku Jadi Kalau udah ada Aloe vera itu kan Yang kita tau Aloe vera itu kan Dia untuk melembabkan wajah Jadi kalau Langsung pake ini Menurut aku Itu Gak masalah juga Kita gak pake Mengandung pelembab kali ya Tapi Sekali lagi Kembali lagi Ke kalian semua Kalau aku pribadi sih Kayaknya aku tetep pake pelembab dulu Nanti itu Besok-besok Terus pake Seperti biasa Pake SPF Kayak gitu Diperkaya Dengan Aloe vera Ekstrak Dan Emolien Untuk memberikan Kelembaban Ekstra Pada kulit Oke Cara pake Oles pada area wajah Dan leher 15 menit Sebelum melakukan Aktivitas Di luar ruangan Peringatan Jangan terlalu lama Terpapar sinar matahari Meskipun Menggunakan Sediaan Tabir Surya Jika terjadi Reaksi Hipersensitivitas Atau rasa terbakar Kayak panas Kayak gitu-gitu Kemerahan Hentikan pemakaian Berarti Kalau kalian Misalkan Ngerasa Panasnya Nggak masuk akal Itu Kalian cepet-cepet Cuci muka Nah Kalau aku Pertama kali Ngerasain itu Jadi aku tuh Nggak mau Terlalu underestimate Banget sama satu produk Itu Karena aku berpikir Gini Ini kan brand Yang pertama aku pake Maksudnya Baru pertama kali Sorry Maksudnya bukan brand Jadi Pertama kali Aku ngeras Nyobain sun protectionnya Dari Emina Nah Jadi Aku berpikir Itu masih kayak Pengenalan Kulit aku Dengan produk yang baru Mau aku pake Nah Kemudian Sebelum-sebelumnya Kan aku pake brand lain Nah Udah kayak gitu Aku Pagi-paginya Aku pake Terus aku ngerasa Bukan panas sih Tapi kayak anget Kayak gitu Aku berpikir Ini pengaruh alkohol Atau pengaruh Memang dia pengenalan Itu pertama kali Aku pake loh ya Setelah itu Untuk yang Ini Aku nyoba yang kedua Karena Aku tuh Setiap nyoba produk Itu biasanya Aku baru nge-review itu Setelah Lebih dari sekali Karena aku tuh Pengen cerita Gimana sih Pertamanya Aku Ngerasain Sebelum aku share Dan sekarang Yang udah lebih dari sekali Ini yang Kedua kali Apa tiga kali Ini yang sekarang Aku udah gak ngerasain lagi Baru pertama pake tadi Terus anget gitu Apalagi panas tuh Enggak Anget aja Enggak gitu loh Jadi ya biasa aja Jadi kalo menurut aku Anget pertama kali kemarin Aku itu Pertama kali pake Itu karena Transisi dari Satu produk yang sebelumnya Dengan yang Emina Sun Protection ini Nah tapi Nah tapi Kalo seandainya kalian Udah Nyobain sekali Ngerasa Angetnya tuh Di luar batas Kan kalian tau ya Terus sampe merah-merah Kalo menurut aku Itu harus di stop Kemudian Kalian cepet-cepet Cuci muka Kalo mau nyoba lagi Hentikan dulu Berarti pake Krim malemnya Itu kan biasanya Pengaruh banget Terus Atau hentikan dulu Sunbox Seperti biasanya Satu sampai dua hari Coba pake lagi Tapi kalo seandainya masih Seperti itu juga Berarti kalian Gak cocok Sama produk itu Gitu sih kalo menurut aku Jadi Aku tuh Apa ya Jarang Aku ngejudge Langsung Satu produk Yang menurut aku Aku baru satu kali Atau dua kali pake Kecuali dampaknya langsung Boost Kayak gitu Nah itu sih Pasti kita tau bahwa Oh oke Itu gak cocok buat kita Jadi Gak cocok di aku Atau cocok di aku Belum tentu juga Cocok di kalian Tapi Itu memang Butuh proses Dan kita harus coba-coba Kayak gitu Oke Jadi aku bakal balik lagi Setelah Aku Make Ini Keluar Kemudian Aku akan Nge-review Tiga jam Lagi Seperti yang tadi aku bilang Atau lima jam Atau apa Aku bakal balik lagi Ditunggu Hai Aku balik lagi Setelah Kurang lebih Enam jam Aku hitung Pemakaian Sorry sebelumnya ini Ciri-ciri kulit sensitif Jadi digaruk sedikit Itu udah Merah Itu Dari kecil Jadi Memang Jenis Tipe kulit aku itu Udah kayak Kok 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 Gitu deh Oke Lupakan yang gatel-gatel Yang sensitif ini Aku balik lagi Dengan membawa kabar Yang menurut aku itu menyenangkan Karena Aku gak ngerasa Ini kan kurang lebih Kurang lebih 6 jam Jadi kurang lebih 6 jam Aku pake Dan Gak aku tambahin apapun Gak Gak kena air Selama Selama 6 jam tadi Ini nih Kalau menurut aku Ini bukan yang berminyak Yang Yang aku biasa pake sunblock Sunblock lainnya Kayak gitu Jadi Mari Tunggu video aku Antara Jadi Pertandingan Antara Emina Sun protectionnya Emina Dan Biore Jadi aku Next Akan pake Sebelah Ini Emina Sebelah sininya Adalah Biore Kayak gitu Intinya Video ini Aku gak dibayar Sama Pihak Emina Gak di endorse Karena aku beli sendiri Di drugstore Dan Ini murni Review dari aku Aku mungkin Akan pake Sampai ini abis Karena Ini gak bikin Kulit aku Berminyak Seperti Biasanya yang Ya lumayan banyak Gak gitu Minyaknya Oke Jadi aku Bakal Pake Produk ini Kayaknya Sampai Abis Karena Ini nih Meskipun aku Gak pake bedak Karena Seperti yang kalian Tau tadi Sehari-hari Aku gak terlalu Suka pake bedak Ini gak Gak berminyak Seperti yang Aku duga Jadi Berminyak Berminyaknya Wajar Apalagi yang T-zone Tapi gak Over Gitu Oke Jadi Kayaknya Itu aja Penjelasan dari aku Karena aku tau Cukup jawaban itu aja sih Yang kalian Pengen denger Gitu kan Jadi Untuk aku pribadi Handest review-nya aku Aku suka Produk dari Emina Untuk Sun protection-nya Atau Sun block-nya Kayak gitu Oke Aku harap Video ini Membantu Untuk kalian yang Penasaran Dan aku harap Kalian semua Enjoy Kalian juga Bisa share Video ini Siapa tau Bermanfaat Buat temen-temen Kalian Buat sekitar kalian Jangan lupa Komen di bawah Kalau Kalian pengen Aku review Apalagi Atau Buat tutorial Apalagi Oke Tunggu ya Jangan lupa Video aku Emina Sun block-nya Versus Dengan Biore Jadi Manakah Yang lebih cepat Berminyak Atau Sama Keduanya Oke Thank you so much Kali lagi For watching See you on My next video Thank you so much And bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax